Bapak Ibu, minggu ini kita masih ada di dalam tema buah roh yaitu damai sejahtera. Saya menunjukkan artikel yang ditulis akhir tahun kemarin, kira-kira November 2022. Belum lama ya Bapak Ibu, bahwa 98% remaja dan dewasa di Indonesia alami anxiety. Pernah dengar gak Bapak Ibu? 88% diantaranya gejala depresi. Jadi kira-kira anxiety ini apa? Yaitu kecemasan, kecemasan yang berlebihan. Ini data dari WHO, organisasi dunia, kesehatan dunia. Dan hampir 1 miliar penduduk dunia mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi ini adalah data yang nyata, bukan dibuat-buat. Ternyata kita semua bisa mengalami kecemasan. Tidak terkecuali orang Kristen juga bisa mengalami kecemasan. Itu adalah masalah yang sangat umum dari dulu sampai sekarang. Dari usia anak-anak sampai orang dewasa, semua mengalami kecemasan ya Bapak Ibu. Dan orang Kristen juga bisa mengalami anxiety ini. Anxiety ini lebih ke kecemasan yang berlebihan. Nah ini berbahayanya adalah kalau berlebihan itu bisa menyebabkan stress, depresi, tertekan, bahkan sampai ada yang bunuh diri juga. Jadi ini bukan hal yang sepele, ini hal yang serius. Ini masalah emosi manusia. Tentunya psikolog lebih tahu ya Mbak Ayu ya tentang masalah ini ya. Nah ini bisa, biasanya ciri-cirinya kayak gimana Bapak Ibu. Kalau cemas itu Bapak Ibu jantungnya tambah cepat, ya kan. Terus ototnya mulai tegang semua, kepalanya mulai pusing, itu tanda-tanda kecemasan. Dan itu padahal itu hanya ada di pikiran, tapi bisa mempengaruhi semua fisik kita. Dan itu adalah hal yang serius. Dan Alkitab menyebut segala bentuk kekhawatiran atau kecemasan ini dengan istilah yang berbeda-beda. Waktu Yaakob meninggalkan rumahnya, karena dia bertengkar dengan Esau, karena dia merebut hak keselungan. Kemudian dia balik lagi ke rumahnya. Waktu dia mau nyampe ke tanah airnya, dia lihat, dia tahu. Dia dapat kabar bahwa Esau membawa 400 orang bersama dia. Dia cemas, dia takut, dia takut dibunuh. Takut Esau balas dendam. Penyebabnya apa? Karena kerusakan hubungan. Karena ada, dia bohong. Terus Hana, Bapak Ibu tahu ceritanya. Hana waktu itu nangis-nangis, dibait Allah. Dia sampai seperti orang mabuk dibilangnya. Kenapa? Karena dia cemas, tidak punya anak. Dia minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku anak. Dan dia juga dihina sama istri lain dari suaminya, yaitu Penina. Dan dia merasa tertekan. Kecemasan ini muncul dari rasa tertekan. Dari pelecehan yang dilakukan oleh Penina. Ratu Esther juga pernah mengalami waktu dia mau ketemu Raja Ahasuerus. Dia ingin Yahudi supaya tidak dibantai. Dia ingin minta ke Raja. Dia cemas, kenapa? Karena enggak semua orang bisa minta ke Raja. Kalau Raja berkenan syukur. Kalau enggak berkenan, taruhannya nyawa. Ratu Esther takut, cemas. Takut apa? Takut kematian. Dan pertanyaannya siapa di antara kita yang enggak pernah merasa cemas? Coba boleh mungkin angkat jari, angkat jempol, angkat tangan yang enggak pernah merasa cemas. Hati-hati. Jangan-jangan dia enggak pedulian. Kalau enggak pernah merasa cemas. Anak kita misalnya sakit. Atau orang lain yang sakit. Kalau kita, oh aku enggak cemas kok dia sakit. Berarti dia enggak peduli. Hati-hati ya. Karena kecemasan itu alarm sebenarnya. Alarm untuk ada bahaya. Ada sesuatu yang tidak baik. Tapi firman Tuhan hari ini, Tuhan bilang jangan khawatir. Jangan cemas. Dan anak-anak biasanya khawatirnya apa? Bapak, Ibu. Anak-anak dari bayi ya. Nangis itu sudah termasuk khawatir. Khawatir tidak dapat makan. Anak-anak takut tidak dikasih orang tua. Takut diperlakukan tidak adil. Takut nilai sekolahnya jelek. Sudah mulai beranjak remaja. Khawatir enggak punya teman. Saya ingat ada anak di Happy Holy Kids yang tiba-tiba nangis. Kenapa? Waktu ditanya. Enggak ada yang mau main sama aku. Itu simple masalahnya sepele. Kecemasan anak-anak. Nah, waktu muda, sudah beranjak muda, ada kecemasan lainnya. Takut enggak punya pacar. Atau takut follower IG-nya sedikit. Takut enggak lulus. Takut enggak dapat universitas yang terbaik. Waktu sudah dapat universitas terbaik. Setelah lulus. Takut enggak dapat kerjaan. Cemas enggak dapat kerjaan. Khawatir apa nanti aku kerjaannya ya. Gajiku besar apa enggak ya. Setelah menikah. Ada lagi kecemasannya yang baru. Banyak sekarang kecemasan. Gimana cara bayar ini. Utang saya atau rumah saya. Listrik saya. Telepon dan lain-lain. Pulsa, kuota. Mulai memikirkan. Cemas kalau enggak punya anak gimana? Setelah punya anak. Cemas lagi pendidikan anaknya gimana? Terus. Begitu terus. Sampai tua juga masih cemas. Gimana nanti hari tua saya? Siapa yang ngurus saya? Gimana kalau pasangan hidup saya sudah enggak ada duluan? Saya sama siapa? Saya enggak mau ngerepotin anak-anak. Semua kecemasan itu terus. Dari kecil sampai dewasa. Dari yang kita tidak punya, kita cemaskan. Dari yang kita punya pun, kita tetap cemas. Dari yang kita harap, kita punya. Kita juga cemaskan. Dari yang kita punya, tapi kita tidak harapkan. Seperti penyakit misalnya ya. Aku ada penyakit. Kita juga cemas. Semua itu kecemasan kita ada. Anak saya yang pertama, Syain. Sejak umur tiga tahun kepingin jadi balerina. Cita-citanya persis sama dengan anaknya Pak Daniel ya. Suka banget balerina. Suka banget dance. Dan selama lima tahun, tidak berubah cita-citanya. Setiap kali ditanya, pengen jadi balerina. Sampai akhirnya saya sekolahkan di gimnastik. Ritmik gimnastik. Itu seperti senam, nari, tapi ada baletnya juga. Dan dia senang sekali. Tapi tiba-tiba covid datang waktu itu ya. Dan akhirnya harus berhenti semua. Harus stop semua. Dan selama covid, anak saya di depan komputer teruskan. Tiba-tiba cita-citanya berubah, Bapak Ibu. Mau jadi programmer. Mau bikin animasi, mau bikin game, mau bikin aplikasi. Tiba-tiba cita-citanya berubah. Saya yang tadinya sudah tenang-tenang, tiba-tiba aduh kok berubah ya. Dan sampai sekarang masih pengen jadi programmer, puji Tuhan. Dan 2019 kemarin waktu covid sedang banyak-banyaknya. Dia pulang dari Bali. Kebetulan kita gak ikut, hanya dia. Sehingga dia harus di karantina sendiri di kamar atas. Teman saya kasih kura-kura kepada dia. Supaya tidak bosen ya. Karena sendirian, benar-benar sendirian. Kita cuma kasih makan di depan pintunya dia. Dan waktu itu kan kita takut ya sama covid. Dan dia merawat kura-kura itu sendirian. Sampai besar kura-kuranya. Sampai dua-duanya sehat. Terus bulan Maretnya, dua bulan kemudian dikasih sepasang hamster sama papahnya. Saya paling gak bisa ngerawat binatang gitu ya. Tapi dia bisa. Bahkan hamsternya dari dua itu jadi sekitar tiga puluhan. Wow. Saya yang pusing sendiri karena saya yang beliin makanannya gitu ya. Akhirnya saya bagi-bagiin ke anak-anak sekolah minggu. Siapa yang mau nih? Siapa yang mau? Tikus itu kalau ngelahirin kan langsung empat, enam gitu ya. Jadinya cepat banget berkembang biaknya. Dan akhir-akhir ini baru-baru ini kan antinya memelihara anak anjing ya. Ini sekarang ditinggal yang merawat si Ain. Luar biasa. Si Ain senang banget sama binatang. Dan tebak saudara. Cita-citanya berubah lagi. Jadi apa ini? Waktu saya tanya, Shane kamu masih mau jadi programmer kan? Mau, mau. Tapi kayaknya Shane pengen jadi dokter hewan. Waduh. Berubah lagi saudara-saudara. Cemas gak? Ya lumayan cemas. Tapi gak membuat saya pusing. Tidak bisa tidur. Tidak bisa makan. Gak nafsu makan. Biasanya orang cemas kan gitu ya. Kelihatan kan ya? Bukan yang gak nafsu makan gitu ya. Nah. Kecemasan orang tua. Saya itu paling concern sama pendidikan anak-anak saya. Itu normal. Maksudnya kecemasan itu selalu dialami oleh banyak orang. Itu khawatir yang positif ya. Memikirkan masa depan anak itu positif. Kita menabung itu juga karena kita takut nanti gak ada. Kalau ada sesuatu yang terjadi. Itu kan juga termasuk kecemasan yang positif. Tapi Tuhan berkata. Di dalam Matius 6 ayat 25. Jangan khawatir tentang hidupmu. Bahkan di ayat 27. Yesus berkata. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya. Dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Buat anak-anak Tuhan kekhawatiran. Masalah makan, minum, pakaian. Itu jangan khawatir. Bapak Ibu sekarang pakai pakaian semua kan ya. Tidak ada yang telanjang ya. Ada makanan di rumah? Ada minuman? Ada? Tidak ada. Nanti setelah ibadah bisa minta ke Butina ya. Ya nanti saya kasih makan. Jangan khawatir ya. Nah asalkan ada tiga itu. Selain itu jangan khawatir. Tuhan bilang. Apa sih penyebab kekhawatiran kita? Kita gak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita gak punya kepastian. Kita gak percaya kepada diri sendiri. Kita juga gak percaya. Kita takut penilaian orang terhadap kita. Itu yang membuat kita cemas. Seandainya Yaakob tahu Esau akan memaafkan. Akan memeluk. Dia gak akan cemas. Seandainya Hana tahu Tuhan akan kasih Samuel. Dia gak akan sampai tertekan. Gara-gara penina. Seandainya Ratu Eser tahu Raja akan meluluskan permintaannya. Dia tidak akan takut. Tidak akan mati. Tidak akan takut mati. Lawan kata dari khawatir apa Bapak Ibu Saudara? Tidak khawatir. Bagus ya jawabannya. Ya. Sangat membantu sekali. Kita belajar firman Tuhan hari ini bagaimana mengatasi kekhawatiran atau anxiety. Diambil dari Filipi 4 ayat 4-9. Kita buka bersama-sama. Filipi 4 ayat 4-9. Sudah ketemu ya Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama membaca. 1, 2, 3. Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Yang pria. Tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dengan ucapan syukur. Jadi akhirnya saudara-saudara. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Bagaimana mengatasi kekhawatiran yang pertama adalah sadar Tuhan bersama dengan kita. Ayat yang keempat mengatakan Rasul Paulus yang menulis ya ayat ini. Waktu itu dia menulis diperkirakan lagi di penjara di Roma. Dan orang Filipi, jemaat Filipi ini sedang teraniaya. Karena percaya kepada Kristus. Sehingga Paulus mengatakan, bersuka citalah. Sampai dua kali ya. Sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Kalau orang tua sudah ngomong sekali lagi ya. Artinya apa? Artinya benar-benar. Ini so serius gitu ya. Bersuka citalah. Kalau misalnya orang yang tidak lagi susah. Tidak lagi susah itu ngomong bersuka citalah. Itu pasti akan sulit diterima oleh orang yang sedang mengalami kesusahan ya. Misalnya nih ada yang kecelakaan ya. Kakinya harus hilang satu. Terus kita hibur dia. Sudah tidak apa-apa. Masih ada satu lagi. Bersuka cita ya. Kita kira gimana Bapak Ibu? Kamu tidak merasakan. Kakimu dua, utuh kakiku satu. Tapi Paulus waktu nulis ini. Dia sedang dalam kondisi yang tidak bersuka cita. Dan dia menasehati kepada jemaat Filipi. Untuk bersuka cita senantiasa. Di dalam Tuhan. Paulus ini waktu ngomong bersuka cita itu bukan tujuannya supaya positive thinking atau terapi gitu ya. Jadi ayolah kamu dalam susah bersuka cita-bersuka cita. Nanti kamu akan tenang. Bukan seperti itu. Memang firman Tuhan itu bisa jadi terapi buat kita. Tapi kalau tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar. Itu coba dengan sia-sia saja. Dan itu akan tidak bertahan lama. Dan Paulus bukan orang yang psycho ya. Psikopat. Yang senang di dalam penderitaan. Kalau penderitaan senang bukan. Ada di dalam Tuhan. Ada di dalam Kristus. Penderitaan dia karena dia memberitakan Injil. Dia bersuka cita karena Yesus. Bukan karena penderitaan itu. Dan sikapnya Paulus itu mengajarkan kepada kita bahwa apa yang terjadi di luar. Di luar dia itu tidak mempengaruhi respon dia yang dari dalam. Haleluya. Dan ayat kelima. Hendaklah kebaikanmu diketahui orang Tuhan sudah dekat. Paulus menggambarkan di ayat 4 dalam Tuhan itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya hidup bersatu dengan Tuhan. Di terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dan itu adalah satu-satunya alasan kita bisa bersuka cita dalam kesusahan. Di lukas 10 ayat 20 dikatakan bersuka citalah karena nama kita terdaftar di surga. Amin. Nama Bapak Ibu terdaftar di surga. Bersuka citalah Bapak Ibu. Haleluya. Dan hendaklah kebaikan hatimu. Diketahui semua orang Tuhan sudah dekat. Ini kenapa kok pakai bahasa lain, terjemahan lain. Epikis. Artinya kalau bahasa Inggris gentle spirit, considerate, moderation, forbearance. Artinya banyak sekali kenapa? Karena gak ada kata yang tepat untuk menggantikan itu dari bahasa aslinya. Jadi kebaikan hati itu sebenarnya agak kurang tepat. Tapi juga masuk juga di dalam arti yang ini. Artinya adalah considerate itu biasanya memikirkan kepentingan orang lain. Paling banyak kita temui di jalan raya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau ada kita naik mobil gitu ya. Tiba-tiba ada motor nyelip terus ke depannya mobil. Terus melambat lagi. Aduh itu orang namanya gak considerate. Gak mikirin orang lain. Terus biasanya kalau ada di itu tuh Tirtok Agung kan ada pertigaan ya. Belok sini, belok ke kanan. Yang dari sana belok ke kiri. Biasanya yang dari sini mau ke kanan beloknya gimana? Gak gini kan? Tapi kesini, ke tempat yang mau belok kiri. Jadi orang yang dari kiri kaget tiba-tiba ada motor. Nah itu orang yang gak considerate. Yang gak mikirin orang lain. Yang gak mikirin perasaan orang lain. Dan arti lainnya yang lebih deket ke bahasa aslinya adalah gentle spirit. Moderation, forbearance. Gak berlebihan. Punya roh yang lembut. Sabar. Baik dalam menyikapi situasi yang buruk. Nah artinya luar biasa ya. Artinya banyak sekali. Jadi bukan hanya kebaikan hati. Tapi kita bisa menyikapi situasi yang buruk. Punya gentle spirit. Dan sekali lagi Paulus mengatakan Tuhan sudah dekat. Kebaikan hatimu diketahui semua orang karena Tuhan sudah dekat. Alasannya bukan untuk kepentingan kita. Tapi untuk kepentingan Tuhan. Karena Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat ini bisa dua arti. Yang pertama kedatangan Tuhan. Ya betul. Kedatangan Tuhan memotivasi kita untuk kita punya gentle spirit. Untuk kita punya kebaikan hati yang orang lain bisa rasakan. Tapi ada arti yang kedua. The Lord is near. Is biasanya digunakan untuk masa sekarang kan ya. He is here. Dia ada disini. Kalau Tuhan, the Lord is near. Artinya Tuhan ada disini. Tuhan ada di dekat kita. Oleh sebab itu kita punya kebaikan hati. Kita punya gentle spirit. Kita punya respon menghadapi situasi yang buruk. Alasannya karena Tuhan ada disini. Tuhan dekat dengan kita. Tuhan siap menolong kita di situasi yang buruk. Tuhan punya kedaulatan. Tuhan punya kuasa untuk mengendalikan situasi. Meskipun Tuhan kadang gak mengubah situasi itu. Tapi malah mungkin mengubah kita. Saya pernah mengalami situasi yang tidak mengenakan. Saya berdoa Tuhan ubah situasiku. Aku gak tahan lagi. Tapi Tuhan mengubah saya bukan situasinya. Saya jadi lebih bergantung kepada Tuhan. Saya jadi lebih kuat dalam iman. Saya lebih sabar. Jadi Tuhan gak selalu mengubah situasi. Walaupun Tuhan bisa mengubah situasi. Tuhan bisa mengubah orang lain supaya kita lebih nyaman. Cara Tuhan itu kreatif. Waktu dulu Tuhan mengubah situasi kita. Mungkin sekarang tidak. Tapi dia mengubah kita. Jadi yang kita tahu pasti. Bahwa Tuhan ada di dekat kita. Sehingga apa yang terjadi di luar kita. Itu tidak mengpengaruhi yang di dalam kita. Kita tetap bisa bersuka cita. Kita tahu bahwa Allah berdaulat. Seperti Yusuf dalam kejadian 50 ayat 20. Dia ngomong sama saudara-saudaranya. Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah merekarekakannya. Untuk kebaikan. Amin saudara. Saya melalui, saya berdoa. Saudara dapat pesan dari ayat 4 dan 5 ini. Dasar yang teguh bahwa kita itu ada di dalam Tuhan. Bahwa ada Tuhan di dekat kita. The Lord is near. Oleh sebab itu Paulus menasehatkan di ayat yang selanjutnya. Untuk kita tidak khawatir terhadap apapun juga. Ayat yang ke-6 dan ke-7 boleh dibacakan sekali lagi. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini ungkapan yang sama yang diucapkan Yesus di Matius 6 e 25 tadi. Jangan khawatir akan hidupmu. Kenapa Tuhan bilang gitu? Ya karena Tuhan tahu kita tuh sering khawatir. Kecemasan tuh hal yang kita alami terus sepanjang hidup. Oleh sebab itu dia berfemen jangan khawatir. Kebanyakan kekhawatiran kita itu bukan karena makanan pakaian, minuman gitu ya. Tapi lebih kepada standar yang masyarakat tentukan atau diri kita sendiri. Aduh saya cemas gak bisa masuk UI. Padahal kan itu bukan standarnya gitu. Gak UI juga gak apa-apa. Jadi banyak kecemasan-kecemasan yang kita bikin sendiri gitu ya. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir. Yang penting kamu punya makanan, pakaian, minuman cukup gitu ya. Paulus juga mengatakan seperti itu. Paulus juga pernah khawatir. Sekelas rasul Paulus juga pernah khawatir. Dalam 2 Korintus 12 e 21. Paulus bilang aku khawatir. Bahwa apabila aku datang lagi. Dan seterusnya. Galatia 4 e 11 juga Paulus bilang aku khawatir. Kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Untuk mengkhawatirkan, memikirkan hal yang masa depan. Kita planning itu bagus. Itu bentuk tanggung jawab kita untuk keluarga. Tapi kalau berlebihan sampai gak bisa tidur. Dan lain-lain itu berarti sudah tidak bagus. Paulus mengajarkan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam bahasa Inggris itu simple ya. Tell God, ask God and give thanks. Dikatakan in every situation. Dalam setiap situasi. Bukan cuma kalau lagi sedih atau lagi khawatir. Dalam segala situasi, tell God, ask God and give thanks. Paulus membedakan ini ya. Permohonan dan doa ini dibedakan sama Paulus. Doa dan permohonan. Biasanya kan kita tahu kalau doa itu kita biasanya memohon sesuatu. Meminta sesuatu. Kita bikin daftar yang panjang gitu ya. Tapi Paulus doa ini adalah in every situation. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan. Waktu kita mungkin ngantri. Di bank. Mungkin kita lagi jaga toko. Mungkin kita lagi mandi pun. Kita bisa doa. Kita bisa ngobrol sama Tuhan. Kita bisa doa. Menaikkan doa kita. Sedang nongkrong di toilet pun juga bisa. Bukan gak sopan ya. Bapak Ibu saya pernah ngalami soalnya. Waktu saya yang jaga Moshe di rumah sakit. Tiba-tiba perut saya sakit banget. Dan saya akhirnya ke toilet. Terus saya merasa saya kayak mau pingsan. Nah waktu itulah saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong. Aku kayak mau pingsan. Setelah itu saya baru manggil suami. Tolong. Dan suami pegang saya. Saya beneran pingsan saudara. Dan itu sudah sering terjadi. Jadi gak heran gitu suami saya. Sudah tahu ya. Dan kita bisa doa dimana aja. Apapun yang terjadi di situasi. Apapun lagi nyetir. Di mobil. Di motor. Kita bisa ngobrol sama Tuhan. Kita naikkan doa kita. Waktu kita ngobrol sama orang lain pun. Kita juga bisa loh doa sama Tuhan. Ada orang. Tolong doakan saya ya. Saya begini-begini lagi cerita. Kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan tolong orang ini kasihan. Orang ini kasihanilah. Beri keselamatan. Beri jalan keluar. Seperti itu. Jadi Paulus membedakan antara doa dan permohonan. Kemudian yang permohonan. Permohonan meskipun Tuhan tahu kebutuhan kita. Tapi Tuhan itu pengen kita tetap menaikkan permohonan kita kepada Dia. Kenapa? Karena dengan kita menaikkan permohonan. Berarti kita mengandalkan Tuhan. Tuhan senang justru kalau Tuhan itu menerima permintaan-permintaan kita. Kalau kita doa, kita mengakui kedaulatan Tuhan. Waktu kita memohon kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Dan yang terpenting di sini adalah ucapan syukur. Kalau digambarkan seperti ini saudara. Jadi ada doa dan permohonan kita itu harus di dalam ucapan syukur. Baik doa kita maupun permohonan kita itu di dalam ucapan syukur. Ucapan syukur itu melenyapkan kekhawatiran kita. Kalau kita mengingat-ingat perbuatan Tuhan di masa lalu. Tuhan terima kasih karena Engkau menolong aku waktu itu. Dan Engkau pasti akan menolong aku saat ini juga. Engkau menolong dengan cara yang luar biasa di luar akal pikiranku. Dan itu kekhawatiran kita pasti lenyap kalau kita menaikkan ucapan syukur. Kita bisa mengucap syukur untuk jawaban doa yang belum kita terima mungkin. Tuhan terima kasih. Mungkin saat ini aku belum terima jawabannya. Tapi aku yakin Engkau akan menjawab doaku. Ucapan syukur melenyapkan kekhawatiran. Yesaya 55 ayat 6-7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Masmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan. Dan kekuatannya carilah wajahnya selalu. Bawa Tuhan dalam segala situasi kita. In every situation Tuhan jadi yang pertama yang kita temui saat kita mengalami kesusahan. Saat kita khawatir cemas Tuhan nomor satu yang dipikir. Bukan pendeta, bukan WKS. Walaupun boleh ya. Telepon boleh. Datang kapan saja boleh. Tapi manusia tidak bisa memberi kedamaian. Hanya Tuhan yang bisa memberi kedamaian sejati. Amin. Haleluya. Maka itu Paulus bilang di ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah. Yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Ketika kita menyatakan doa dan permohonan kita di dalam ucapan syukur. Yang memelihara hati dan pikiran kita adalah damai sejahtera Allah. Memelihara waktu yang minggu yang lalu juga sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala. Itu artinya guard atau garrison. Guard itu biasanya bahasa militer ya. Jadi menjaga. Kalau garrison itu adalah kumpulan tentara yang menjaga kota. Jadi begitu ada ancaman terhadap kota. Garrison ini langsung menjaga supaya tidak bisa masuk. Seperti itulah Tuhan menjaga hati dan pikiran kita. Haleluya. Puji Tuhan. Guard, garrison ini bukan pekerjaan yang rendah. Ini pekerjaan yang paling sulit. Yang paling sulit. Yang mulia. Karena menjaga kita. Siapa kita di hadapan Tuhan sampai dijaga. Luar biasa. Kita sangat berharga. Jangan khawatir Bapak Ibu. Hati dan pikiran kita dijaga oleh Allah. Damai sejahtera Allah menjaga kita. Menjaga hati dan pikiran kita. Energi kita nih ya. Yang dipakai buat cemas. Buat khawatir. Mendingan energinya dipakai untuk apa? Doa. Nyatakan permohonan kita kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur. Itu tidak boleh ketinggalan. Ucapan syukurnya. Kenapa kita kok perlu percaya. Damai sejahtera Allah. Bisa melampaui segala akal kita. Sebenarnya Allah sudah memberikan damai itu. Duh dari dulu. Waktu Allah turun ke dunia. Melalui Yesus. Kelahiran Yesus. Yesus disebut apa? Prince of Peace. Raja Damai. Damai itu sudah diberikan dari awal. Waktu kita berseteru dengan Allah. Dan Allah mengorbankan dirinya. Melalui Yesus Kristus. Kita didamaikan dengan Allah. Pendamaian itu sudah terjadi. Dari awal. Yang terbesar. Dan waktu Yesus sebelum ditangkap di salib. Yohanes 14 E7. Yesus bilang sama murid-muridnya. Dan Yesus bilang sama kita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku. Ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan kentar hatimu. Haleluya. Amin. Percaya perkataan Yesus. Bapak Ibu. Yesus bilang damai sejahtera ku nih loh. Tak kasih. Waktu kita khawatir. Berarti kita bilang. Ah bohong. Tuhan bohong. Waktu kita khawatir. Waktu kita cemas. Itu sama aja kita ngatain. Tuhan bohong. Waktu kita gak percaya. Kita sama dengan bilang. Engkau gak mampu Tuhan. Engkau gagal. Kita mau percaya kepada Tuhan. Karena dia Allah yang mampu. Cuman kadang kita gak sabar. Kita yakin damai yang diberikan oleh Tuhan. Bukan seperti yang dunia berikan. Cuman perasaan bahagia. Sementara. Hanya positive thinking saja. Seperti banyak yang diajarkan. Self help. Itu menolong diri sendiri. Betul menolong diri sendiri. Tapi tanpa Tuhan. Itu hanya sementara. Dengan Tuhan. Damai sejahteranya itu sampai gak kepikir sama kita. Di luar akar pikiran kita. Latih ya itu. Bapak, Ibu, Saudara. Kita latih diri kita untuk berdoa. Menaikkan permohonan. Di setiap situasi. Dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah akan melindungi, menjagai hati dan pikiran kita. Sehingga kita gak perlu takut lagi. Kurang apa lagi Bapak, Ibu. Sudah cukup kan? Kita harus tetap ada yang kita lakukan. Bisa dibantu baca ayat yang ke-8 dan ke-9. Sekali lagi. Bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran. Yaitu kita harus mengubah dan melatih cara berpikirnya kita. Bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran. Bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran kita. Manis sedap didengar disebut kebajikan dan patut dibuji. Menariknya Bapak, Ibu, Saudara. Kalau di dalam bahasa Inggris. Hanya ada 6. Terus yang ke-7 dan ke-8 nya. Ada sih di situ. Tapi terjemahannya berbeda. Di bahasa Inggris itu. Kalau yang semua yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar. Itu menggunakan whatever is true. Whatever is noble. Whatever is right. Whatever is pure. Whatever is lovely. Whatever is admirable. Tapi yang kedua di bawah itu. If anything is excellent or praiseworthy. Artinya apa? Kalau ada lagi yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Beda. Jadi tadinya whatever is true. Whatever is noble. Terus terakhirnya. If anything is excellent. Kalau ada lagi yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Jadi sebetulnya Paulus mau tuliskan banyak. Mungkin dia mau tulis 30 ya. Cuman kepanjangan suratnya. Tulis 6 aja. Bukan berarti kita hanya mikirkan. Oh 6 aja nih yang harus dipikir. Bukan. Tapi Paulus mau bilang. Semua yang disebut kebajikan. Dan semua yang patut dipuji. Kalau ada lagi. Pikirkan juga. Jadi bukan cuman yang tertulis disini yang perlu dipikirkan. Tapi di luar itu. Di luar kata-kata yang Paulus tulis ini. Kalau ada lagi yang disebut kebajikan. Kalau ada lagi yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi listnya makin panjang. Pikirkan itu maksudnya apa? Bapak Ibu. Mengapa kok harus dipikirkan? Karena pikiran kita itu mempengaruhi perasaan kita. Keputusan kita. Perkataan kita. Tindakan kita. Disini ada foto. Ini bukan masa mudanya kakek saya. Tapi disini adalah tentara Jepang yang ikut perang dunia kedua. Dia sangat terkenal. Namanya Hiro Onoda. Terkenalnya bukan karena hebat atau menang atau apa. Tapi dia terkenalnya karena 29 tahun bersembunyi di goa di Filipina. Dia gak tau kalau perang dunia dua sudah berakhir. Dia takut. Dia ngumpet ceritanya. Ngumpet di goa selama 29 tahun. Bahkan ada orang yang meyakinkan di sekitarnya. Sudah selesai perang dunianya. Malah orang itu diserang. Dipikirnya dia adalah mata-mata. Jadi dia ngumpet terus disitu. Ya makan seadanya dengan ada yang ada disitu. Belalang, serangga, tanaman. Kenapa? Sampai akhirnya jenderalnya dia dari Jepang. Ini dia ngumpetnya kan di goa Filipina. Datang dari Jepang untuk menjemput dia. Hei, perang sudah selesai 29 tahun yang lalu. Kamu bisa hidup normal. Baru dia mau pulang setelah dijemput oleh jenderalnya. Dan dia disambut di Jepang sih ya. Sebagai pahlawan nasional yang tidak menyerah kepada Amerika. Waktu itu semua orang Jepang menyerah kepada Amerika. Dia sendiri yang tidak. Karena dia ngumpet. Dia tidak menyerah. Ya luar biasa. Dia merasa dikelilingi oleh musuh. Selama 29 tahun. Gara-gara apa? Pikiran. Gara-gara pikirannya salah. Pikirannya tidak benar. Oleh sebab itu penting saudara untuk memikirkan apa yang benar. Dan berpikir benar. Pikirkanlah. Kita perlu melihat lagi terjemahan lain. Karena bahasa kita sangat terbatas. Pikirkanlah. Artinya consider. Ini bukan artinya ya. Maksudnya di bahasa Inggrisnya consider. Yang artinya sebetulnya mempertimbangkan. Jadi bukan cuman mikir-mikir-mikir-mikir tidak dilakukan. Tapi mempertimbangkan segala sesuatu yang masuk di pikiran kita dengan hal-hal yang tadi itu loh. Yang baik dan patut dipuji. Apapun itu kita masalahnya situasi kita. Kita memandang. Kita mempertimbangkan segala sesuatu. Waktu kita cari pasangan hidup. Waktu kita menikah. Waktu kita berumah tangga. Waktu kita cari pekerjaan. Kita mempertimbangkan semuanya itu dengan hal-hal yang tadi. Yang baik, yang mulia, yang suci. Yang patut dipuji. Semua yang baik. Karena pintu masuk informasi itu kepikiran kita itu kan lewat mata dan telinga ya. Kebanyakan lewat mata dan telinga. Oleh sebab itu mata kita dan telinga kita. Yang dimasukkan itu harus kudus. Pikiran kita sudah ditebus. Kita ditebus oleh Tuhan dari atas sampai bawah. Termasuk pikiran kita, termasuk mata kita, termasuk telinga kita. Pikiran kita sudah ditebus. Oleh sebab itu apapun yang kita masukkan lewat mata kita, lewat telinga kita. Harus hal-hal yang kudus. Bukan yang sampah. Haleluya. Amin. Jadi apa yang kita pikirkan. Ya itu yang baik-baik. Pikiran itu dari mana? Dari kita melihat, dari kita mendengar. Coba diselidiki apa yang kita baca akhir-akhir ini. Jangan-jangan artikel-artikel yang bukan membangkitkan iman tapi malah meruntuhkan iman. Kalau baca WA ada yang serem-serem jadi khawatir, cemas, berlebihan. Itu yang kita masukkan sebetulnya. Jangan mudah percaya, jangan mudah khawatir. Perhatikan yang kita tonton melalui mata kan. Di Youtube, film apapun. Oh saya enggak takut kok nonton film horor. Saya enggak takut. Bukan masalah takut. Masalah apa yang kamu masukkan tanpa sadar akan jadi pola pikir. Kebenaran di otak. Bapak, ibu, saudara. Lagu-lagu yang kita dengarkan. Ada lagu yang mengatakan, wanita mana yang sanggup hidup sendiri di dunia ini. Lagu apa itu? Ada yang tahu? Sang Dewi katanya. Betul, Sang Dewi. Leodra yang nyanyikan. Wanita seperti diriku ternyata mudah menyerah. Itu kata-kata di lagu itu ya. Musiknya bagus banget, mama saya aja suka. Tapi perhatikan kata-katanya. Kata-kata yang kita masukkan, yang kita nyanyikan setiap hari. Lama-lama jadi kebenaran. Aku tuh mudah menyerah. Aku enggak bisa hidup sendiri. Harus ada pasangan. Ya kalau sama Tuhan enggak bisa hidup sendiri, betul. Hati-hati. Boleh enggak mendengarkan? Bukan masalah, boleh enggak boleh ya. Anak saya ini yang mulai beranjak remaja juga. Mulai lagunya macam-macam. Dari temannya. Saya enggak langsung larang. Saya bilang, saya ajari anak saya untuk menyaring semua yang masuk di otak dia. Coba dicek kata-katanya. Ada sesuatu enggak? Yang berhubungan dengan cemas, khawatir, bunuh diri, tidak punya harapan, putus cinta, tidak bisa bangkit. Dicek, ada enggak? Kalau ada enggak usah didengarkan. Jadi ada lagu-lagu sekuler yang bagus. Lagu-lagunya tulus kan bagus juga ya. Tapi yang jelek-jelek jangan. Jadi bukan masalah boleh, enggak boleh. Tapi kita harus menyaring. Kenapa? Karena pikiran kita tuh kudus. Sudah dikuduskan oleh Tuhan. Mata kita, telingnya kita sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi kita bisa menyaring. Mana yang baik, mana yang tidak. Jangan takut dibilang kuper, enggak tahu lagu ini. Jangan takut dibilang kuper, enggak nonton ini. Haleluya. Hari-hari ini banyak yang mudik ya. Naik mobil. Isinya bensin. Mobil isi bensin. Kalau diisi solar, jadinya gimana Bapak Ibu? Mogok ya. Pasti mogok ya. Mungkin awal-awalnya masih jalan dikit, ada sisa bensinnya. Tapi ketika solar itu masuk, langsung mesinnya tersendat-sendat. Langsung mogok berhenti. Kalau dipaksakan jalan, mesinnya bisa jebol. Dan akhirnya harus turun mesin. Turun mesin itu mahal sekali. Kenapa? Karena ya didesain untuk bensin, bukan untuk solar. Kita adalah ciptaan Tuhan. Didesain oleh Tuhan. Kita menjadi manusia yang baru, manusia yang kudus. Kalau diisi yang enggak compatible, yang enggak kudus. Jadinya apa? Mogok. Iman mogok. Kecewa sama Tuhan. Meninggalkan komsel, meninggalkan gereja. Kenapa? Enggak compatible yang dimasukin. Hati-hati. Jadi kita harus sesuai. Ganti input kita dengan yang kudus. Dengan yang baik. Banyak baca firman Tuhan. Banyak mendengarkan firman Tuhan. Itu pun juga harus pilih-pilih. Karena kalau di Youtube ya, ada yang benar, ada yang tidak. Jadi kita harus saring semuanya yang masuk. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Haleluya. Kita latihan terus untuk kita dapat mengatasi kekuatiran kita dengan kita menyadari bahwa Tuhan ada bersama kita. Bahwa Tuhan memberi damai sejahtera kepada kita. latih diri kita untuk doa menaikkan permohonan dengan ucapan syukur. Ubah latih cara pikir kita. Bapak Ibu tahu ini lambang apa? Tahu semua ya? Slogannya apa? Tahu enggak? Just do it. Just do it. Ayat 9 mengatakan dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima telah kamu dengar telah kamu lihat padaku kata Paulus ya. Bapak Ibu Saudara sudah mendengar firman Tuhan. Lihat hidup Paulus juga luar biasa. Dia dalam kesusahan dia tetap bersuka cita. Tidak khawatir. Lakukanlah itu. Waktu kita melakukan Paulus berkata maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau tadi di ayat 7 bilang damai sejahtera Allah melindungi hati dan pikiranmu. Sekarang bukan cuma damai sejahtera Allah. Tapi Allah sumber damai sejahtera menyertai kita. Menyertai Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Jadi waktu kita mengatasi kecemasan kita harus sadar Tuhan bersama dengan kita selalu. Tuhan ada di dekat kita. The Lord is near. kita naikkan waktu kita cemas kita doa permohonan naikkan kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Karena ucapan syukur melenyapkan kekhawatiran kita. Ubah dan latih cara berpikir kita. Apa yang kita masukkan itu yang membuat cemas yang membuat khawatir yang membuat kebenaran baru di pikiran kita yang bertentangan dengan firman Tuhan jangan dimasukkan. Haleluya. Penyertaannya menenangkan kita. Damai sejahtera Allah menjaga hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Nasihat seperti ini mungkin Bapak Ibu temukan juga di luar. Bedanya apa? Bedanya waktu kita melakukannya itu karena Tuhan. Dan kita hasilnya juga berbeda dengan dunia. Damai sejahtera yang kita dapatkan damai sejahtera yang sejati di luar akal pikiran kita. Kita akan membaca penutupnya bersama-sama Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 6 kita baca di layar 1, 2, 3 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita tutup doa kitab kita. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.